Hingga malam tadi puluhan kepala keluarga di daerah Sungai Kunyit, kecematan Sangir Balai Janggo, kebupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, masih tinggal di tenda pengungsian. Warga mengaku tak berani kembali ke rumah karena takut gempa susulan dan sebagian besar rumah mereka sudah hancur. Pagi kemarin kembali terjadi gempa susulan bermahnitudo 3,7, 38 km Tenggara Solok Selatan di kedalaman 10 km. Sebelumnya dua gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Solok Selatan. Gempa Solok Selatan merupakan jenis gempa tektonik kerak dangkal yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif yang belum terpetakan dan belum diketahui namanya. Hingga saat ini terdata kerusakan bangunan rumah akibat gempa mencapai 479 unit dengan total kerugian mencapai 25,6 miliar rupiah. Kami akan dipasang apa? Ya, rencana besok kami akan cuba pasang selatan. Kami mau melihat bagaimana pergerakannya, apakah masih banyak dois atau pergerakan pergerakan tanahnya. Terima kasih telah menonton!